Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan lihat channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Keputusan kerajaan untuk membuka semula pintu sempadan negara nampaknya menjadi kabar gembira buat penyanyi dangdut yang telah mencipta nama di Indonesia Bibi Sima Setelah dua tahun terperuk di negara sendiri Bibi Sima atau nama sebenarnya Nur Asimah Ramli 30 bersedia untuk kembali mengatur kerjaya seninya di seberang Menurut Sima dia merancang untuk pulang ke Indonesia dalam masa terdekat dan syarikat pengurusan di sana sudah pun memberi jadwal kerja kepadanya Ikutkan memang banyak kerja saya yang tergandala di sana Nak atau tidak saya terpaksa bercuti untuk timpo dua tahun selepas COVID-19 melanda Jadi bila kerajaan sudah buka pintu sempadan saya rasa gembira dan teruja karena lebih memudahkan urusan untuk berulang-alik antara Malaysia dan Indonesia Rumah saya di sana pun sudah dua tahun ditinggalkan begitu sahaja Jadi saya rancang untuk balik dalam masa terdekat untuk lihat rumah dan atur kembali kerjaya di sana Mungkin untuk kembalikan ingatan peminat di sana saya akan muncul dengan sebuah video muzik baru Katanya ketika ditemui baru-baru ini Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!